Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du Alhamdulillah kita lanjutkan Al-Tafsir Muyasar Surah Al-Balad A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim La uqasimu bihadal balad Aku bersumpah Demi negeri ini Wa anta hillum bihadal balad Dan engkau yaitu Muhammad Tinggal di negeri ini Wa walidin wa ma walad Dan demi orang tua beserta anaknya La qada khalaqunna li insana fi kabad Sungguh kami telah menciptakan manusia Berada dalam susah payah Nah kita baca tafsirnya Aksamallahu bihadal baladil harami Wa huwa makkatu Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan Negeri haram ini Dan dia itu adalah Kota Mekah Wa anta ayuhan nabiyu Halalun fi hadal baladil harami Tasnawfihimasyikta Dan kau wahai nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasalam Halal di negeri haram ini Artinya boleh tinggal di negeri haram ini Tasnawfihimasyikta Kamu melakukan apapun yang kamu inginkan Wa lam yuhallallahu illa sa'atan min naharin Dan tidak dihalalkan baginya Kecuali Satu jam saja dari Waktu siang Maksudnya Sebetulnya hidup kita di dunia ini Ya hanya sebentar Yang nanti Abadi adalah kehidupan kita di Akhirat Dan ayat ini Mengandung isyarat Mengandung petunjuk Bagi nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasalam Ya Bahasanya Nabi Muhammad Suatu saat akan menguasai Mekah Ya Bipat hima kata ladih Akan menguasai Mekah dengan Tangannya Wahalliha fil qitalin Akan memenangkannya di dalam Peperangan Jadi ini merupakan Hiburan bagi Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasalam Ketika beliau Ya Terusir Ke kota Madinah Karena banyaknya peningsaan yang beliau terima Dan juga Oleh kaum muslimin terima di kota Mekah Akhirnya Mereka Ya kaum muslimin Beserta Rasulullah Berhijrah Ke Madinah Dan ayat ini Mengisyaratkan bahwasannya Suatu saat Mereka akan menguasai Kota Mekah Kembali Nah Dan Allah subhanahu wa ta'ala Bersumpah dengan Orang tuanya manusia Ya Nenek moyangnya manusia Dan dia adalah Adam alaihissalam Dan Ya Keturunan-keturunannya Laqad akhlaqna li'insana Fi Shiddatin Wa anain Min Mukabadatid dunia Sungguh kami telah menciptakan manusia Dalam keadaan keras Dalam keadaan sulit Ya Dan sesapaya Min Mukabadatid dunia Dari Kepayahan-kepayaan Atau kelelahan-kelelahan Dunia Ya Nah Kita lanjutkan Ayah sabu Allay yaqadira Alayhi ahad Apakah Manusia itu mengira Tidak ada Seorang pun yang bisa Menguasai Atau Tak ada seorang pun yang berkuasa Atas mereka Yaqulu ahlaktu maalallubada Mereka Yaitu manusia berkata Ahlaktu maalallubada Aku telah menghabiskan Harta yang banyak Ayah sabu Allam Yarahu Ahad Apakah Ia menyangka Tak ada Sarang pun yang bisa melihat Perbuatannya Nah Kita baca Tafsirnya Apakah Apakah manusia menyangka Karena harta yang Berhasil mereka kumpulkan Bahasanya Allah tidak berkuasa atas mereka Ini merupakan Teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala Bahwa harta yang kita miliki Itu tidak Mampu Menyelamatkan kita Dari Azab Allah Subhanahu wa ta'ala Dan tidak akan Mampu Memasukkan kita Kedalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau kita tidak Menginfakkan Harta kita Di jalan yang benar Jadi jangan sombong Kalau kita memiliki Kekayaan Kalau kita diberikan Kelebihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Berupa Kekayaan Maka Ya jangan sombong Justru kalau kita diberikan Kelebihan harta dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kita harus Memaksimalkan Harta yang kita miliki Untuk diinfakkan Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Janganlah banyaknya harta Menjadikan kita Sombong Di hadapan manusia Menjadikan kita Merasa Kedudukan kita Dan derajat kita Lebih tinggi Dari orang-orang Di sekitar kita Justru kalau kita Diberi amanah Kelebihan harta Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Maka tugas kita Adalah menginfakkan Yang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Menggunakannya Sebaik mungkin Agar kita mendapatkan Keduduan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan dihindarkan Dari murkanya Allah Subhanahu Wa ta'ala Kemudian selanjutnya Tafsir dari ayat Ayah Sabu Al-Lam Yorahu Ahad Ya Afwan Ayat Ya Kulu Ahlaktu Malal Lubada Ya manusia berkata Saya telah Menghabiskan Harta yang banyak Ya Kulu Mutabahiyan Ya manusia berkata Dengan sombong Dengan sombong Dengan angkuk Tidak melihatnya Dan tidak Tidak pulang Dan tidak pulang Kita Ya bisa Ya bisa Menginfakkan Harta kita Di jalan yang benar Bukan untuk Faya-faya Bukan untuk Pamer Dan untuk Perbuatan yang Sia-sia lainnya Ya kalau kita Diberi harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka kita harus Ya berusaha Bagaimana agar Harta tersebut Ya mengantarkan kita Kepada Keruduan Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan cara Ya Menginfakkan Dan menghabiskannya Di jalan yang Diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Kita lanjutkan Pembacaan ayat yang Selanjutnya Yaitu ayat yang Kelapan sampai Sepuluh Bukankah telah Kami jadikan Bagi manusia Itu dua mata Serta Lidah dan dua bibir Wahadainahun najidain Dan Kami beri Kepada manusia Itu Eh petunjuk Kepada dua jalan Yaitu jalan Kebaikan dan jalan Keburukan Nah kita baca Tafsirnya Alam naj'allahu Aynaini Yabussiru Bihima Warisanan Wasyafataini Yantiku Bihima Wabayyanna Lahu Sabi Lail Khairi Wasyari Bukankah telah Kami jadikan Bagi manusia Dua mata Agar ia bisa Melihat Dan Allah Telah Jadikan Lidah dan Dua bibir Agar ia bisa Berbicara Dan telah kami Jelaskan Kepadanya Dua jalan Jalan kebaikan Maka kita Maka kita Gunakan Kita manfaatkan Untuk Mengikuti jalan Kebaikan Jangan sampai Kita diberi Mata untuk melihat Tapi mata kita Buta dari kebenaran Kita diberikan Telinga Tapi telinga kita Tuli dari kebenaran Kita diberikan hati Tapi hati kita Mati dari Kebenaran Tertutup dari kebenaran Sebagiannya Bagi seorang muslim Kita Mensyukuri Ni'mat Penglihatan Yang Allah berikan Kepada kita Dengan cara Kita melihat Yang baik-baik saja Kita mensyukuri Ni'mat pendengaran Dengan hanya Mendengar yang baik-baik saja Dan kita Mensyukuri Hati yang kita Miliki ini Dengan cara Kita membuka Hati kita Untuk kebaikan Dan kebenaran Nah Kemudian kita baca Ayat yang selanjutnya Yaitu ayat yang ke sebelas Falaqotahamal Aqobah Wama Adro Kamal Aqobah Maka Ya Falaqotahamal Aqobah Maka dia Tidak menempuh Jalan yang mendaki Dan sukar Wama Adro Kamal Aqobah Dan Taukah Kamu Apa itu Al-Aqobah Jalan mendaki Dan sukar Fak Kuro Kobah Yaitu Memerdekakan Budak Atau Memberi makan Kepada orang Yang membutuhkannya Pada hari Ya Di Mas Gobah Pada hari Dimana terjadi Kelaparan Yatima Zama Korobah Ya Dengan Cara Memberi Makan Diantaranya Orang Yatim Yang memiliki Hubungan Kekerabatan Aum Miskinan Zama Trubah Atau Orang Miskin Zama Trubah Yang sangat Fakir Yang sangat Butuh Nah Kita baca dulu Tafsirnya Fahalla Tajawaza Masyakatal Akhirati Bi Infaqi Malihi Fayamanu Maka Apakah Dia tidak Berusaha Untuk Melewati Kesusahan Akhirat Dengan Menginpakkan Hartanya Sehingga Ia aman Dari Siksan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Ayat yang Kita bahas Ini Ini Menunjukkan Bahwa Banyak Manusia Yang Allah Berikan Kemudahan Untuk Mendeput Jalan Kebaikan Karena Diberikan Harta Tapi Malah Tidak Memanfaatkannya Untuk Kebaikan Banyak Orang Yang Ketika Misalnya Masih Dalam Keadaan Miskin Dia Berkata Ya Kalau Sekiranya Dia Punya Kendaraan Ya Maka Ini Memudahkannya Menuju Majlis Ilmu Tapi Nyatanya Setelah Allah Berikan Kepada Nyimat Berupa Kendaraan Yang Nyaman Itu Tidak Juga Mengantarkannya Kepada Majlis Majlis Ilmu Jadi Banyak Orang Yang Suka Berandai Beribadah Hanya Mengenakan Bahwa Nyamat Dari Allah Itu Hanya Berupa Harta Saja Kenyataannya Banyak Orang Yang Ketika Diberikan Harta Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Tidak Juga Memudahkan Dia Menuju Kebaikan Karena Ya Kebaikan Itu Bukan Berdasarkan Harta Yang Kita Terima Tapi Berdasarkan Jiwa Kita Berdasarkan Niat Dari Dari Kita Jangan Sampai Ya Harta Yang Kita Miliki Ya Tidak Bisa Kita Kelola Dengan Baik Tidak Bisa Kita Manfaatkan Untuk Menuju Ya Untuk Menjalani Di jalan Untuk Berjalan Di jalan Kebaikan Dan Ini Banyak Terjadi Zaman Ini Dimana Justru Kekayaan Yang Dimiliki Oleh Seseorang Malah Melalaikannya Dari Jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Terlanjutkan Tafsir Ayat Yang Kedua Belas Dan Apalagi Hal Yang Kau Ketahui Apa Kesengsaraan Akhirat Apa Kesusahan Akhirat Dan Apa Yang Bisa Membantu Untuk Melewati Kesukaran Akhirat Dalam Ayat Ini Kita Tahu Bahasanya Kebaikan Ya Itu Cenderung Dikelilingi Oleh Hal-hal Yang Sulit Hal-hal Yang Sukar Untuk Digapai Adapun Keburukan Biasanya Dikelilingi Oleh Hal-hal Yang Mudah Ya Karena Kita Jelas Lebih Mudah Untuk Melakukan Maksiat Daripada Melakukan Ketaatan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh Karena Itu Ya Setelah Kita Tahu Bahasanya Ya Memang Akhirat Itu Dikelilingi Dengan Hal-hal Yang Sulit Maka Kita Berusaha Bagaimana Agar Kita Bisa Terbebas Dari Kesukaran Atau Adap Atau Siksaan Di Akhirat Nah Ayat Yang Ketiga Belas Ya Fakku Rokobah Itu Dengan Cara Membebaskan Budak Innahu Aitku Rokobatin Muminatin Ya Min Asri Rikki Ya Diantara Cara Agar Kita Bisa Terbebas Dari Kesengsaraan Di Akhirat Adalah Dengan Cara Membebaskan Satu Orang Budak Wanita Dari Belenggu Perbudakan Ini Diantara Cara Yang Membebaskan Diri Dari Siksaan Atau Azab Di Akhirat Yang Pertama Membebaskan Budak Tentunya Ya Hal Semacam Ini Ya Belum Kita Jumpai Di Zaman Ini Karena Sudah Tidak Ada Perbudakan Zaman Ini Tapi Kita Bisa Ya Membebaskan Diri Kita Dari Azab Neraka Dengan Cara Melakukan Ayat Yang Selanjutnya Yaitu Atau Memberi Makan Pada Hari Dimana Orang Banyak Kelaparan Ya Atau Memberi Makan Maja'atin Shadidatin Atau Memberi Makan Pada Hari Dimana Banyak Orang Yang Mengalami Kelaparan Yang Sangat Ya Yatiman Yatiman Mata Abuhu Wah Soghirun Min Zawil Karabati Yajtami'u Fihi Fadlus Sodaqati Wasilatur Rahmi Ya Diantara Yang Harus Kita Berikan Makan Ya Adalah Orang Yatim Yang Dimaksud Dengan Orang Yatim Adalah Mata Abuhu Wah Soghirun Itu Orang Yang Bapaknya Meninggal Dan Dia Masih Kecil Ya Min Zawil Karabati Dan Yang Paling Utama Adalah Orang Yatim Yang Masih Punya Hubungan Kekerabatan Kenapa Ini Lebih Utama Berkumpul Padanya Kutaman Sedekah Wasilatur Rahmi Dan Silatur Rahim Jadi Kalau Kita Diberi Pilihan Untuk Memberi Kepada Orang Miskin Atau Orang Yatim Maka Sedekah Yang Paling Afdol Adalah Sedekah Kepada Orang Miskin Dan Orang Yatim Yang Punya Hubungan Kekeluargaan Dengan Kita Karena Berkumpul Padanya Dua Kutamaan Kutamaan Sodakoh Dan Kutamaan Surat Rahim Jadi Kita Harus Mengutamakan Keluarga Kita Dibandingkan Orang Lain Nah Nah Kita Lanjutkan Atau Orang Fakir Yang Tidak Memiliki Apapun Tidak Memiliki Apa-apa Jadi Diantara Cara Agar Kita Terhindar Dari Adab Di Akhirat Kita Harus Gemar Bersedekah Bersedekah Kepada Fakiran Mu'diman Lashayindahu Ya Kepada Orang Fakir Yang Sangat Membutuhkan Yang Tidak Memiliki Apa-apa Nah Kita Lanjutkan Ayat Yang Ketujuh Belas Kemudian Dia Termasuk Orang Yang Beriman Yang Tawas Saling Berwasiat Untuk Bersabar Dan Saling Berwasiat Untuk Berkasih Sayang Nah Kita Baca Tafsirnya Kemudian Ya Selain Dari Perbuatan Yang Telah Disebutkan Yang Termasuk Merupakan Perbuatan Kebaikan Ya Yang Itu Merupakan Bentuk Mengikhlaskan Iman Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Di antara Cara Untuk Membebaskan Diri Kita Dari Siksaan Di Akhirat Ya Selain Memberimakan Membebaskan Buddha Kemudian Memberimakan Orang Yatim Dan Miskin Ya Juga Wa'awso Ba'duhum Ba'dah Ya Saling Berwasiat Sebagiannya Kepada Yang Selainnya Agar Bersabar Dalam Hal Ketaatan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Bersabar Ya Untuk Tidak Melakukan Maksiat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa Ta'wah Sobi Rahmati Bil Kholki Dan Saling Berwasiat Untuk Berkasih Sayang Bil Kholki Dengan Makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Diantara Sifat Atau Perbuatan Yang Bisa Membebaskan Kita Dari Siksaan Di Akhirat Adalah Dengan Cara Saling Menasihati Kepada Sesama Muslim Menasihati Untuk Bersabar Dalam Hal Ketakatan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Bersabar Agar Tidak Melakukan Maksiat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Juga Saling Menasihati Agar Berkasih Sayang Kepada Sesama Makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Kita Ashab Lawan Dari Ashab Maimanah Dal Ashab Masyamah Nah Mereka Yang Melakukan Perbuatan Perbuatan Ini Membebaskan Budak Memberi Makan Orang Yatim Dan Membutuhkan Kemudian Saling Berwasiat Untuk Sabar Dan Berkasih Sayang Sesama Manusia Mereka Mereka Yang Melakukan Ini Hum Ashab Yamin Mereka Adalah Ashab Yamin Para Golongan Kanan Alladina Yukhudu Yang Nanti Pada Hari Kiamat Yukhudu Diambil Dari Sisi Kanannya Digiring Menuju Surganya Allah Subhanahu Wata'ala Dan Tentunya Kita Berharap Pada Allah Subhanahu Wata'ala Agar Kita Dimasukkan Kedalam Golongan Orang Orang Yang Diambil Dari Sisi Kanannya Karena Golongan Kanan Adalah Ahlul Jannah Orang Yang Dimasukkan Ke Surganya Allah Subhanahu Wata'ala Kita Baca Ayat Selanjutnya Dan Orang Orang Yang Kufur Kafir Kepada Ayat Kami Mereka Golongan Kiri Mereka Berada Dalam Neraka Yang Ditutup Maksada Neraka Yang Ditutup Kita Baca Tafsirnya Dan Orang Yang Kafir Dengan Al-Quran Mereka Orang Yang Diambil Pada Hari Kiamat Dari Sisi Kirinya Dia Digiring Menuju Nerakanya Allah Subhanahu Wata'ala Jaza'uhum Jahannamu Mutbaqatun Mughlaqatun Alayhim Ya Balasan Bagi Golongan Kiri Orang Yang Kufur Kepada Al-Quran Orang Yang Menisahkan Allah Subhanahu Wata'ala Adalah Jahannam Mutbaqah Yang Ditutup Mughlaqah Yang Dikunci Sehingga Mereka Tidak Bisa Keluar Dari Nerakanya Allah Subhanahu Wata'ala Kita Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Agar Kita Jadikan Kedalam Golongan Ashabul Maimanah Golongan Ashabul Yamin Sehingga Kita Nanti Dimudahkan Jalan Kita Menuju Surganya Allah Subhanahu Wata'ala Amin Ya Rabbal Alamin Wa Sallallahu Nabi Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Wassalam Subhanak Allahumma Bi Hamdika Ashadu Alla Ilaha Illa Anta Assafiruka Atubu Ilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh